Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gua lagi ada di Fampetani ya jadi sekarang sore kita lagi lihat kondisi yang disini jadi kalau misalnya kemarin video kita upload itu ada burayak yang di dalam itu ada 70 pasang yang udah jaga burayak sekarang udah dipindah semua jadi Alhamdulillah ini eh kondisi yang disini ini sudah mulai full ya jadi Alhamdulillah udah ditebar lagi sama burayak dan Alhamdulillah ini burayaknya full sama jenis barongsai ya jadi barongsai ini best sellingnya paling banyak yang laku paling banyak yang dicari Alhamdulillah ini udah ditebar semua burayaknya jadi kalau misalnya kita geser ini apu-apu ini belum kelihatan Nah tuh kelihatan tapi masih kecil-kecil susah dilihat masih susah dilihat ini juga sama susah dilihat jadi Alhamdulillah yang di dalam 70 pasang jenis barongsai ini udah pindah ke pembesaran jadi pembesarannya disini pakai bakulkas Alhamdulillah udah selesai jadi kalau misalnya A pengen lihat kita akan update lagi A jadi Alhamdulillah ini gua lagi ada di tengah-tengah kiri kanan pembesaran ikan cupang yang ada di Fampetani gua dari ujung ya kita akan lihat dari ujung dulu jadi yang dari ujung ini nah udah bisa dilihat ya ini rayakan jenis barongsai gold masih umuran tiga masih umur semingguan jadi di dalam sana itu di breedingnya itu di bak nanti dari bak itu pindah ke pembesaran ini jadi usia seminggu itu pindah ke sini nah ini seminggu itu udah kena air hujan ya jadi kalau misalnya kalian lihat ini udah kena air hujan jadi ini enggak ada atap langsung pakai paranet ini usia seminggu jadi kalau usia seminggu disini kena air hujan enggak masalah A ini sama ini jenis ini kurang paham jenis apa A soalnya masih celok semua ini sama ini plakat barongsai A tapi masih besgel masih besgel celok masih proses mutasi jadi nanti kita tunggu yang udah enaknya A nah ini juga sama ini burayak barongsai dia udah pindah pembesaran A tuh bisa dilihat ya ini burayaknya usia seminggu jadi masih kecil banget ini juga sama masih kecil jadi usia seminggu tuh disini udah dipindah ke depan ah ini juga sama usia satu minggu sama ngediret jadi deretan sana sama ini yang udah pindah pembesaran kalau misalnya yang disini udah banyak kosong jadi yang disini tuh udah banyak yang kosong ah jadi udah pada apa dipindah ke pembesaran ada juga yang udah disortir ini yang burayak usia semingguan juga jadi masih kecil-kecil Bata tapi udah kita pindah ke sini karena biar ke pembesaran jadi di dalam ini lagi proses untuk nyetak lagi jadi gua akan ajak kalian ke dalam jadi di dalam lagi proses pengisian air ada sekitar 70 pasang lagi akan dikawinin jadi disini tuh setiap ikan pindah ke pembesaran ini langsung dicetak lagi ya jadi nggak ada putus-putusnya jadi kalau misalnya kalian cetak itu minimal-minimal yang berkualitas jadi maksimalnya bisa dapat cuan di anak maksimal kan ya Jadi kalau misalnya kalian sering lihat gua sering ngomong kayak gitu karena memang kita ngebuktiin juga jadi gampang ngejualnya ini masih beskocelo masih proses mutasi jadi masih belum enak dilihatnya jadi eh ini semuanya udah pindah ke pembesaran yang disini juga sama ini burayak tuh masih burayak umur seminggu ah ini pakannya kutu air ya jadi kalau misalnya ada yang tanya pakannya apa kutu air full ah jadi disini pakannya kutu air full ini juga sama tuh burayak semua masih kecil-kecil banget ini burayak nih burayak barongsai jadi disini burayak barongsai tuh masih proses mutasi tapi ini udah kebanyakan celoknya tinggal nungguin notol-notol doang jadi kalau misalnya yang ini ini campuran base ke apa campuran FCCP sisa sortiran jadi sisa sortiran tuh digabung lagi ya jadi biar dia eh naik lagi warnanya ini sisa sortiran FCCP yellow sama merah kalau yang disini ini sama ini burayaknya masih eh nyampur base gel celok tapi bisa dilihat ya banyakan yang udah jadi celoknya karena ini udah genetiknya enak udah jadi jadi aman buat indukan ini juga sama ini proses mutasi jadi tinggal nunggu notolnya aja jadi kalau yang disini kebanyakan sama semua jadi kemungkinan ini akan dibotolin itu sekitar seminggu apa satu bulan lagi ah jadi satu bulan lagi dia proses mutasi ke notol nanti pas udah notol baru kita botolin semua jadi kita akan ke dalam untuk kita lihat proses selanjutnya ya jadi yang di dalam itu yang konten kemarin kita upload 70 pasang lagi kawin itu udah pindah pembesaran ini lagi ngisi lagi aneh ini lagi diisi lagi ini lagi pengisian air pakai bakat tuh ini lagi diisi jadi ngebreednya di bak nanti dari bak pindah ke depan di depan sampai notol pindah lagi ke sini untuk dibotolin jadi semuanya lagi proses pengisian air tuh ini lagi diisi ini kurang lebih ada 70 pasang yang akan dikawinkan sama termasuk yang di sana juga jadi setiap bulan berarti otomatis minimal 200 pasang di sini dicetak lah dan tentunya enggak semuanya jadi ada juga yang gagal kawin ada juga yang jadinya cuman ya kebanyakan jadinya kalau misalnya bedanya enggak terkena hama atau seleksi alam karena ini udah kosongan nih ini yang rak indukan udah kosong jadi ini prepare buat ngebreed lagi kalau yang di sana karena ini masih kecil yang disini masih kecil semua karena yang disini jenisnya eh yang akan dipanen tuh barongsai sama jenis Galaxy Land Guardian beselinya kita di Galaxy Land Guardian ah dan disok di tiktok kalau kalian lihat ini udah laku terjual hampir 100 pasang ini ada barongsai tuh barongsai udah enak ini juga sama barongsai tapi masih kecil ini juga sama barongsai tuh jadi kalau buat ada yang nanyain barongsai masih ada cuman masih kecil atau ini juga sama ini juga sama masih pada kecil karena masih kecil nggak bakalan kita bawa masih enggak enak lah ini juga sama tuh ini Galaxy Land Guardian yang dibawah juga sama tuh masih kecil masih size S jadi belum enak untuk kita bawa ke farm jadi harus dirawat lagi ada sini lama lah sekitar sebulanan lagi ya baru bisa kita bawa kalau yang disini ini jenis ini jenis FCCP yellow ah ini jenis FCCP yellow kalau yang FCCP yellow ini masih S plus masih terbilang yang kecil kalau yang ini udah dipindah harga ini yang disini Oh betul mau di beding lagi disitu iya gokil atau beding lagi hampir 7 bukan hampir 70 pasang lebih dikawin lagi jadi kemarin 70 pasangan sekarang sama juga dan kalau misalnya dihitung jadi sebulan kurang dari 200 pasang di beding dan ini terus di beding sampai sekarang nah ini jenis Galaxy cuman ini masih S plus masih kecil warnanya belum naik jadi memang stoknya udah mulai di kita tuh kalau waktu itu banyak full ini juga full harusnya cuman udah mulai kosong udah mulai kosong ini tuh udah mulai kosong makanya ini mau dicetak lagi jadi kalau misalnya disini nyetaknya itu sebulan kurang dari 200 pasang dicetak kenapa nyetak banyak karena kita kita butuhnya banyak kalau misalnya kalian lihat video kita eh tiga minggu yang lalu lah yang kita panen 522 ekor itu tinggal sedikit ikannya di farm gua dan gua butuh ikan lagi tapi ikan masih lama lagi jadi kenapa eh penting yang lebih banyak jadi biar kita pada saat kekurangan ikan di farm petani ini bisa memenuhi permintaan gua makanya penting banget kalau misalnya kalian bisnis ikan cupang rekanan itu penting ah jadi petani enggak pusing ngejual ikannya seller enggak pusing nyari ikannya nah ini lagi proses nyetak lagi ada kurang lebih 70 pasang sampai 100 pasang karena ini kiri kanan atas bawah ada tiga jadi bawah juga di breeding sama yang di raksana tadi tuh ada bak itu lagi di breeding atas belakang depan ah jadi eh tiga tingkat 24 depan 24 udah 48 48 sama ini ah jadi kemungkinan ada hampir 100 pasang yang akan dicetak sekarang dan itu masih terbilang sedikit jadi kalau misalnya ditanya itu enggak pusing ngejualnya gampang lah jadi kalau misalnya yang tadi gua bilang kalau kalian punya rekanan itu enggak pusing ngejualnya tapi kalau misalnya kalian enggak punya rekanan itu nanti yang pusing jadi ikan sebanyak apapun pasti bakal habis dengan catatan rekanan itu sangat penting jadi untuk menghindari ikan ngeblodak enggak laku tapi kalau misalnya ikan di sini sebanyak apapun ikan ikan pasti laku dan ini udah kosong ah jadi kalau misalnya kalian lihat aja video gua sebulan itu sampai atas ini full ini full tapi udah habis udah kosong karena memang ikan udah kita bawa semua ke fam petani gua dan ini lagi proses untuk breeding lagi jadi buat kalian cetak ikan yang berkualitas biar bisa menghasilkan cuan di anakannya karena kalau misalnya kalian nyetak ikan cupang tapi enggak berkualitas ketika panen besar kalian menyalahkan ikan cupang enggak laku berarti stigma kalian masih dangkal atau bisa dibilang masih bawah tapi kalau misalnya kalian udah berpikir gua pengen nyetak yang berkualitas ketika panen gua bisa mendapatkan hasil artinya kalian udah bisa pemikirannya maju seperti itu kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena udah banyak banget sekarang orang yang berpikir untuk bermain secara kualitas jadi ketika panen besar ketika panennya ikannya ada hasilnya mereka enggak pusingnya jualnya gimana cara penjualannya gampang ada tiktok kalian bisa langsung live tiktok sekarang gue juga penjualan jadi live tiktok kalian bisa langsung ke live tiktok terus kalian kalian bisa penjualan lewat shopee kalau bisa penjualan Facebook yang ada grup-grup cupang baik di grup cupang Indonesia atau luar Jadi kalau misalnya keluar kalian bisa ekspor ke luar negeri atau bisa platform lainnya udah banyak banget sekarang jadi udah sangat mudah tergantung kalian ada kemauan atau enggak untuk eh berkembangnya seperti itu jadi sekian dulu video kali ini jangan depan like comment subscribe nanti kita akan upload lagi video selanjutnya terima kasih banyak nonton sehat-sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buset ya muka lu nongol di akhir har selamat menikmati